PEDANG KI BERSENANDUNG DAN MENDENGUNG Pemuda itu maju selangkah saat auranya meningkat lagi. Itu seperti gunung besar yang menekan. Di dekatnya, beberapa prajurit menjulurkan kepala dan melihat pertempuran di kejauhan dengan gugup. Siapa itu? Aura yang mengerikan. Tidak ada orang lemah di sekitar Lin Feng. Sepertinya pemuda itu akan mendapat masalah. Pria muda itu menatap Lin Suan saat dia perlahan mengeluarkan pedang panjangnya. Itu adalah pedang panjang emas dengan tubuh melengkung, seperti ular berbisa yang merayap. Pedang panjang itu meninggalkan sarungnya, berubah menjadi seberkas cahaya melengkung di udara. PEDANG ULAR EMAS Dia adalah pedang ular emas Yan Hui. Para prajurit di dekatnya berseru. Pedang ular emas Yan Hui, peringkat 32 di peringkat naga tersembunyi. Tidak ada yang mengira dia akan muncul di sini. Dengan pedang panjang di tangannya, tubuh pemuda itu terpelintir dengan cara yang aneh, seperti ular. Di belakangnya, bayangan ular berbentuk pedang perlahan muncul. Itu sangat ganas dan menakutkan. Lin Suan memegang pedang bekas luka musim gugurnya saat semua ki di tubuhnya terkondensasi menjadi satu titik. Dia tahu betul bahwa dia tidak mempunyai keuntungan dalam hal kekuatan spiritual. Namun, serangannya sangat kuat. Apalagi setelah perpaduan angin dan guntur, kekuatan bertarungnya meningkat lagi. Serangan ular emas. Pemuda itu mengayunkan pedangnya. Pedang ki melintas saat menutupi langit. Ledakan angin dan guntur. Lin Suan menginjak tanah. Gelombang ki menyebar seperti percikan air saat seluruh tubuhnya melesat seperti anak panah. Ledakan. Mendekati pedang ular emas ki, Lin Suan tiba-tiba mengeluarkan pedangnya. Ledakan. Udara seakan meledak saat cahaya pedang sepanjang 10 meter terbang seperti sambaran petir. Dengan satu pedang, ledakan angin dan guntur. Ledakan. 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 Pedang bekas luka musim gugur menebas secara diagonal, mengenai titik lemah ki pedang ular emas. Tiba-tiba, pedang ular emas ki melemah dengan cepat dan menghilang sepenuhnya. Wajah Yan Hui tampak muram. Tubuhnya melintas saat dia dengan cepat tiba di samping Lin Suan. Pedang ular emasnya menusuk seperti kilat. Ding. 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 Serangkaian suara benturan logam terdengar di udara. Bola-bola bunga api terang meledak seperti bintang jatuh. Setiap serangan keduanya adalah ujung pedang melawan ujung pedang. Itu sangat akurat. Perbedaannya adalah pemuda bertanda pedang itu maju sementara Lin Suan mundur. Tidak ada yang bisa dia lakukan mengenai hal itu. Energi spiritual lawannya terlalu kuat. Setiap kali mereka bertabrakan, lengannya mati rasa. Bang. Kedua pedang itu bentrok lagi, dan Lin Suan mundur beberapa langkah dengan wajah muram. Jika hanya itu yang kamu punya, pergilah ke neraka. Pemuda itu mengayunkan pedangnya, dan cahaya pedang terbelah menjadi dua, lalu empat, dan akhirnya delapan ular piton emas yang menerkam Lin Suan. Tatapan Lin Suan berkedip. Budidaya lawannya pada lapisan kelima tingkat samudera spiritual terlalu menekannya. Sepertinya dia hanya bisa menggunakan niat pedang. Lin Suan menyarungkan pedangnya kembali ke sarung hitamnya dan matanya berangsur-angsur menjadi dingin. Apakah kamu menyerah? Di kejauhan, seseorang menghela nafas. Menggunakan budidaya lapisan kedua tingkat samudera spiritual untuk melawan lapisan kelima tingkat samudera spiritual, ini sudah merupakan keajaiban. Dalam kegelapan di belakang para praktisi bela diri ini, ada dua sosok tua berdiri jauh. Salah satunya mengenakan jubah merah, dan yang lainnya mengenakan jubah putih. Mereka adalah dua tetua dari menara seribu harta karun. Haruskah kita menyelamatkannya? Tanya sesepuh berjubah putih. Tidak, kekuatannya seharusnya lebih dari ini. Kata sesepuh berjubah merah dengan suara rendah. Lihat lagi. Saat keduanya sedang berbicara, seorang praktisi bela diri di depan berseru. Dia melawan. Memang, Lin Suan melawan. Niat pedang di tubuhnya melonjak, dan niat pedang tajam itu meledak dalam sekejap. Gaya badai. Bayangan pedang tersapu, dan empat badai hijau setinggi puluhan meter terbang keluar, menyapu langit dan bumi, menabrak ular piton emas ke segala arah. Dengan ayunan pedangnya, Lin Suan menyerang terus-menerus. Dia menginjak pantom thunderstep, dan tubuhnya terus berkedip saat dia dengan cepat mendekati pemuda itu. Angin guntur menembus. Pedang hijauki melonjak seolah-olah telah berubah menjadi naga hijau. Di luarnya, busur listrik emas mengelilinginya, berderak. Tanda pedang naga besar di benak Lin Suan bergetar, dan pedang ki di luar tubuhnya mengeluarkan raungan naga. Busur listrik emas menyatu menjadi pedang ki dan berubah menjadi sisik naga emas, yang sangat mempesona. Ya Tuhan, ki macam apa ini? Seseorang berseru di kejauhan. Niat pedang, pemuda itu tergerak untuk pertama kalinya, dan ada kecemburuan yang mendalam di matanya. Ini adalah dunia yang diimpikan oleh semua pendekar pedang, tapi hanya sedikit orang yang bisa memahaminya. Di antara orang-orang yang dia kenal, hanya Lin Feng yang memahami maksud pedang. Kekuatan tempur yang tidak normal itu membuatnya gemetar. Orang ini tidak bisa dibiarkan hidup. Dalam sekejap, pemuda itu mengambil keputusan. Baik dia maupun Lin Feng tidak berharap akan ada seseorang yang memahami maksud pedang. Bang! Angin guntur pedang ki sangat cepat, dan dalam sekejap mata, ia menyerang pemuda itu. Guntur dan kilat menyambar, dan angin kencang menari-nari. Kekuatan kekerasan menghancurkan perlindungan tubuh pemuda itu. Ketika semuanya tenang, Lin Suan mengerutkan kening. Di sisi berlawanan, pemuda itu meluncur mundur puluhan meter di tanah, dan ada penyok yang dalam di tanah. Sebagian besar pelindung tubuh di tubuhnya rusak, tapi tetap tidak melukainya. Apakah ini kekuatan langit kelima dari alam laut spiritual? Benar-benar tidak normal. Lin Suan menghela nafas. Kesenjangan antara budidaya mereka terlalu besar, dan dia tidak bisa menghancurkan pertahanan pemuda itu. Beraninya kamu menyakitiku. Kamu bisa mati sekarang. Wajah pemuda itu galak. Tidak peduli apa, dia harus membunuh Lin Suan. Di kejauhan, sekelompok prajurit terkejut. Kekuatan tempur ini terlalu menakutkan. Dalam kegelapan, kedua tetua berbaju merah dan putih bahkan lebih terkejut. Aku tidak menyangka anak ini memahami maksud pedang. Sepertinya masih ada harapan untuk pertempuran menara prasasti. Mata lelaki tua berjubah merah itu bersinar. Kita tidak bisa membiarkan apapun terjadi padanya. Lelaki tua berjubah putih itu siap menyerang. Mari kita lihat apa lagi yang bisa dilakukan anak ini. Lelaki tua berjubah merah itu tidak terburu-buru. Karena dia melihat rune aneh yang digambar oleh Lin Suan, dia merasa bahwa Lin Suan tidak sederhana. Tampaknya hal itu benar. Nak, biarkan aku melihat di mana batasmu. Di medan perang, Lin Suan tiba-tiba menyerang. Gerakan angin fusi terdiam. Engah. Di belakang pemuda itu, udara terbelah, dan pedang tajam ki menebas tubuhnya. Retakan mengerikan muncul di armornya. Sungguh pemandangan yang mengejutkan. Namun, pertahanan pemuda itu terlalu tebal. Pedang Lin Suan ki hanya bisa memotong setengahnya. Gerakan angin fusi. Lin Suan melemparkan pedang ki satu demi satu, dan semuanya terbang menuju tempat yang sama. Pemuda itu sangat marah. Di saat yang sama, dia terkejut. Jika dia terkena tiga pedang ki di tempat yang sama, dia pasti akan terluka. Untungnya, dia bukanlah seseorang dengan reputasi yang tidak patut. Dia melompat dan menghindari dua pedang ki. Tubuh pemuda itu melayang di udara, dan bayangan ular emas muncul di belakangnya. Itu dikombinasikan dengan pedang ular emas di tangannya dan menebas ke bawah. Tampaknya itu bukan pedang ki, tetapi seekor ular piton raksasa yang turun dari langit. Energi spiritual yang keras dan tak terkendali runtuh seperti gunung, mengubah segala sesuatu di bawahnya menjadi debu. Pada saat ini, para seniman bela diri di sekitarnya semuanya melarikan diri untuk hidup mereka, melarikan diri jauh. Lin Suan mundur dengan cepat dan menghindari serangan itu. Pada saat yang sama, dia melambaikan pedang bekas luka musim gugur di tangannya dan menggunakan gerakan angin membelah. Udara sepertinya telah terbelah, dan terjadi perubahan yang aneh. Ular piton raksasa emas di udara ditarik oleh kekuatan tak terlihat, seolah-olah akan terkoyak. Retakan yang mengerikan muncul di beberapa bagian yang lebih lemah. Suara mendesing. Pemuda itu mengabaikan serangan Lin Suan dan dengan cepat datang ke sisinya. Pedang ular emas melengkung bersinar dengan cahaya redup dan menusuk ke arah tulang rusuk kiri Lin Suan. 162 Sudut serangan ini sangat rumit, khususnya ditujukan pada titik vital Lin Suan. Jika terkena, bahkan jika dia selamat, dia akan setengah mati. Untungnya, kekuatan jiwa Lin Suan kuat dan dia segera merasakan bahayanya. Lin Suan bergerak hampir bersamaan dengan pemuda itu bergerak. Dia menghindar dengan cepat dan meninggalkan bayangan di tempat. Engah. Pedang ular emas menembus bayangan dan menembus udara. Suosh, suosh, suosh. Lin Suan terus bergerak di sekitar pemuda itu, meninggalkan bayangan emas setiap saat. Kamu tidak bisa menjebaku. Pemuda itu kokoh seperti batu. Dia menembus bayang-bayang seperti ular berbisa. Namun, tujuan Lin Suan bukanlah untuk menjebaknya. Bahkan jika pemuda itu menembus semua bayangan, itu tidak ada gunanya. Meledak. Lin Suan berteriak dari jauh. Gemuruh. Bayangan emas semuanya dipadatkan oleh petir emas dan membawa kekuatan yang menakutkan. Sekarang, dengan ledakan ini, segala sesuatu dalam radius seratus kaki diselimuti, membentuk lautan petir. Puluhan angka meledak. Gelombang emas bergulung dan menyapu ke segala arah. Pemuda itu terpesona dan tubuhnya hangus. Bang. Dia berlutut di tanah dalam keadaan yang menyedihkan. Rambutnya acak-acakan dan wajah serta tubuhnya hangus. Berat. Kamu benar-benar membuatku marah. Pemuda itu tampak kedinginan dan matanya seperti menyemburkan api. Tanda pedang di dahinya akan segera hilang dan aura menakutkan keluar dari tubuhnya. Murid Lin Suan menyusut saat dia merasakan bahaya fatal. Kekuatan jiwanya telah menyentuh tantangan perunggu. Jika terjadi kesalahan, dia akan segera mengambil tindakan. Pada saat ini, sebuah suara datang dari jauh dan sesosok tubuh bergegas mendekat. Berhenti. Jangan ada pertempuran di kota kuno. Suara ini seperti guntur yang menggelegar, mengguncang kehampaan. Ketika seniman bela diri di dekatnya mendengarnya, wajah mereka menjadi pucat, dan mereka bahkan tidak bisa berdiri dengan mantap. Lin Suan mengoperasikan kekuatan jiwa dan esensi pedangnya untuk menjernihkan suaranya. Pada saat yang sama, dia diam-diam berjaga-jaga. Huh. Pemuda itu sepertinya tidak mendengar peringatan tersebut dan terus menyerang. Cahaya pedang emas menyatu menjadi garis emas setebal ibu jari, yang dengan cepat menembus jantung Lin Suan. Lin Suan mengaktifkan baju besi kuno di tubuhnya dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mengenakan sarung tangan perunggu di tangan kirinya. Namun, sebelum dia sempat bergerak, situasinya berubah drastis. Benang emas yang menakutkan itu pecah menjadi beberapa bagian di udara. Wajah pemuda itu pucat saat dia terus mundur. Lin Suan tercengang. Tiba-tiba, dia mengerutkan kening saat dia merasakan tekanan yang sangat besar. Suara mendesing. Pada suatu saat, sesosok tubuh muncul di antara mereka berdua. Ungu Ki menutupi seluruh tubuhnya. Itu sama misteriusnya dengan Ki Ungu Sembilan Surga. Beraninya kamu mengabaikan peringatanku. Sosok itu hanya mengucapkan satu kalimat, dan pemuda bertanda pedang di seberangnya mulai muntah darah. Alam roh harmonis. Lin Suan tersentak. Untuk memiliki kekuatan seperti itu, kemungkinan besar hanya seseorang di tiga alam roh. Dia menyingkirkan sarung tangan perunggu itu dan berdiri di sana dengan hati-hati. Saat berikutnya, sosok umu itu menatapnya. Dalam sekejap, seluruh tubuhnya bergetar seolah jiwanya telah diserang. Dalam pikirannya, segel pedang naga besar bergetar dan berubah menjadi naga yang mengaum. Arus hangat langsung mengalir ke seluruh tubuhnya, memungkinkan dia pulih dari keadaan tidak nyaman itu. Eh, sosok umu itu terkejut. Dia tidak berharap Lin Suan mampu menolak. Saat dia hendak bergerak, dua sosok cahaya bergegas keluar dari jauh. Tuan, harap tenang. Dua sosok bercahaya, satu merah dan satu putih, bergegas maju dan membungkuk pada sosok umu itu. Kedua lelaki tua itu maju ke depan dan berbisik kepada sosok umu itu. Pada akhirnya, sosok umu itu mendengus. Karena ini pelanggaran pertamamu, kali ini aku akan melepaskanmu. Jika ada waktu berikutnya, kamu akan dibunuh tanpa ampun. Ya, Lin Suan berkata dengan hormat. Di sisi lain, pemuda bertanda pedang juga menganggup dengan enggan. Kalian berdua harus mengganti kerugian kali ini. Di kota-kota sia, pertempuran tidak diperbolehkan kecuali pada tahapan pertemuan. Pada akhirnya, Lin Suan dan pemuda bertanda pedang masing-masing membayar sejumlah batu spiritual dan menyaksikan tuannya pergi. Pemuda tanda pedang menatap Lin Suan dengan ekspresi suram. Nak, anggap dirimu beruntung. Tapi lain kali kamu tidak akan seberuntung itu. Lain kali, aku akan membunuhmu dengan pedangku. Suara Lin Suan sedingin pedang bekas luka musim gugur. Dia tidak lagi memperhatikan pemuda itu. Sebaliknya, dia berterima kasih kepada kedua tetua itu. Teman muda Lin, kami menyetujui persyaratanmu. Mengapa kamu tidak membawa kami kembali ke menara seribu harta karun untuk beristirahat? Terima kasih, senior. Lin Suan tidak menolak dan pergi bersama kedua lelaki tua itu. Pemuda bertanda pedang juga pergi dengan wajah muram. Prajurit lainnya juga pergi satu demi satu. Namun, mereka terus membicarakan pertempuran tadi. Pertarungan itu terlalu seru. Seorang pejuang di tingkat kedua alam laut spiritual bertarung melawan seorang pejuang di tingkat kelima. Senjata berharga, niat pedang, dan segala jenis serangan tidak ada habisnya. Itu membuka mata mereka. Setelah orang-orang ini pergi, seorang pria berambut hijau berjalan perlahan. Dia merasakan aura di sekelilingnya dan tertawa sinis. Lalu, dia menyatu dengan kegelapan lagi. Lin Suan mengikuti kedua lelaki tua itu kembali ke menara seribu harta karun dan mengucapkan terima kasih lagi. Senior, saya punya permintaan, kata Lin Suan. Oh, mari kita dengarkan. Aku ingin tahu apakah menara seribu harta karun sedang menuju ke sekte pencarian salju. Aku ingin pergi bersamamu. Gampang saja. Kami akan berangkat dalam beberapa hari. Kamu bisa ikut dengan kami, kata lelaki tua berjubah merah itu. Lin Suan sangat gembira. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada kedua lelaki tua itu, dia kembali ke kamarnya. Setelah menutup pintu, Lin Suan menghela nafas berat. Pertarungan hari ini memberinya perasaan krisis. Akhir-akhir ini, dia hidup lebih nyaman. Setelah tenang, Lin Suan mulai memahami pedang kaisar angin dan segel pedang naga besar. Selama beberapa hari berikutnya, Lin Suan menghabiskan waktunya berkultivasi. Pada siang hari, dia berlatih dan mencoba berbagai keterampilan pedang. Dia mempelajari banyak jurus dari dua warisan tersebut dan menyempurnakannya di bawah bimbingan Lord Alkohol. Ketika dia lelah, dia meminum anggur spiritual dan mengembangkan seni panjang umur. Pada malam hari, dia mempelajari prasasti dari Lord Alkohol. Hari-harinya sangat memuaskan. Hari ini adalah hari kelima sejak dia datang ke Menara Seribu Harta Karun. Hari ini adalah hari dimulainya Menara Seribu Harta Karun. Lin Suan keluar lebih awal untuk menunggu. Dia bertukar wawasan dengan Lord Alkohol tentang memahami warisan sambil menunggu. Saat ini, dia memahami pedang kaisar angin dan segel pedang naga besar kapanpun dia punya waktu. Akhirnya, dia mengembangkan beberapa keterampilan pedang yang ganas. Yang paling kuat adalah dorongan naga guntur angin. Untuk gerakan ini, dia menggabungkan pedang kaisar angin, segel pedang naga besar, dan meteor surgawi. Meskipun mengkonsumsi banyak kekuatan spiritual, itu jauh lebih ekonomis dibandingkan dengan meteor surgawi. Selain itu, menurut perhitungannya, gerakan ini dapat menembus pertahanan seorang seniman bela diri di alam laut spiritual tingkat kelima. Hanya beberapa hari yang lalu, dia tidak bisa menembus pertahanan pemuda tanda pedang. Sekarang, dia memiliki keyakinan mutlak. Saat dia berpikir, sekelompok orang berjalan mendekat. Di antara mereka ada dua lelaki tua berbaju merah putih, seorang lelaki parubaya, dan seorang lelaki dan perempuan muda. Di antara mereka, Lin Suan pernah melihat gadis itu sebelumnya. Dia adalah wanita cantik bernama Wei Wei. Sedangkan untuk pemuda itu, dia menatap Lin Suan dengan sedikit rasa jijik di matanya. Sambil mencibir, dia berjalan menuju Lin Suan. 163. Kamu adalah master prasasti yang ditemukan oleh Old Kiyu dan Old Bai. Tria muda itu menatap Lin Suan. Sepertinya kamu tidak banyak bicara. Lin Suan menghela nafas dan mengabaikannya. Sebaliknya, dia menyapa kedua tetua di belakang pemuda itu. Salam, senior, kata Lin Suan sambil tersenyum. Teman kecil Lin, kamu datang pagi-pagi sekali, kata sesepu berjubah putih itu sambil tersenyum. Nak, kamu pemuda di sampingnya sangat marah. Dia awalnya ingin mengintimidasi Lin Suan, tapi dia tidak berharap Lin Suan mengabaikannya. Aku akan memberitahumu bahwa tidak semua orang bisa memasuki menara seribu harta karun. Pemuda itu meraung di dalam hatinya. Lin Suan mencibir di dalam hatinya. Dia tidak ingin bertengkar dengan orang-orang ini. Yang paling dia inginkan sekarang adalah mencapai sekte pencarian salju. Tidak ada waktu yang terbuang. Ayo pergi, kata sesepu berjubah merah. Beberapa dari mereka keluar dari menara seribu harta karun. Lin Suan melihat dua kereta di depan dan sedikit terkejut. Pola sederhananya terbuat dari emas hitam dan seukuran rumah. Binatang iblis yang menarik kereta itu bahkan lebih luar biasa. Itu sebenarnya adalah kuda naga darah berkepala empat. Ini adalah binatang iblis tingkat empat yang kuat dengan tubuh kuda dan ekor naga. Seluruh tubuhnya berwarna merah darah seolah bisa meneteskan darah. Darahnya kuat dan sebanding dengan seorang seniman bela diri di lapisan keempat tingkat lautan spiritual. Menara seribu harta karun ini sungguh murah hati. Lin Suan memuji dalam hatinya. Hal semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh kekuatan biasa. Dan ini hanyalah menara seribu harta karun di kota kuno. Lin Suan tidak berani membayangkan betapa kuatnya markas menara seribu harta karun. Enam orang, dua kereta. Kedua tetua dan pria parubaya duduk di kereta depan, sementara Lin Suan dan dua murid menara seribu harta karun memasuki kereta lainnya. Peng! Sesaat kemudian, terdengar suara. Kuda naga bertanduk berdarah meringkik panjang dan berlari keluar. Kecepatannya sangat menakutkan. Lin Suan memperkirakan bahwa dengan kecepatan ini, mereka bisa tiba dalam waktu sekitar 10 hari. Itu dua kali lebih cepat dari dia bepergian sendirian. Saya Wei Wei, ini kakak senior Liu Yang. Kata wanita cantik di kereta itu. Ada banyak ruang di dalamnya. Lin Suan dan dua lainnya masing-masing memihak. Melihat kecantikan mengambil inisiatif untuk berbicara, Lin Suan juga menangkupkan tinjunya dan tersenyum. Saya Lin Suan. Merupakan kehormatan bagi saya untuk bertemu dengan kalian berdua. Hah! Pemuda itu mendengus. Wajah Lin Suan menjadi sedikit gelap. Dia belum pernah bertemu dengan orang Liu Yang ini, tetapi Liu Yang selalu ingin mempersulitnya. Lin Suan mengabaikannya. Sebaliknya, dia menutup matanya dan mulai berlatih segel pedang naga besar. Hari-hari ini, ketika Lin Suan terus memahaminya, dia akhirnya mengerti mengapa pedang naga besar disebut sebagai seni suci ofensif. Menggabungkan segalanya, mengembangkan segalanya. Dengan pedang di tangan, semua teknik bisa dipatahkan. Lin Suan sekarang bisa menggunakan tangan penekan gunung dan auman singa dengan pedang panjangnya, dan kekuatannya bahkan lebih kuat dari versi aslinya. Ditambah dengan efek SWAT Inten, kekuatan serangannya meningkat pesat. Melihat Lin Suan menutup matanya, Liu Yang memelototinya. Dia adalah murid Menara Harta Karun Segudang dan Master Prasasti kelas 1. Dia adalah kandidat kuat untuk berpartisipasi dalam Menara Prasasti. Beberapa hari yang lalu, dia mendengar bahwa seorang anak tiba-tiba bergabung dengan Menara Harta Karun Segudang dan ingin berpartisipasi dalam kompetisi Menara Prasasti. Ini merupakan ancaman terhadap posisinya. Jumlah orang yang berpartisipasi dalam Menara Prasasti terbatas. Akan ada seleksi awal di akhir, dan hanya pemenang yang bisa masuk. Tapi anak di depannya ini bisa berpartisipasi secara langsung. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Saya ingin melihat kemampuan apa yang Anda miliki. Liu Yang mengepalkan tangannya. Namun, Lin Suan tidak pernah memberinya kesempatan. Setelah naik kereta, Lin Suan mulai bermeditasi dengan mata tertutup, memahami metode kultivasi. Dia sama sekali tidak punya niat untuk memperhatikan keduanya. Liu Yang mengertakkan gigi karena kebencian, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia tidak bisa secara langsung mengganggu Lin Suan. Jika dia melakukannya, para tetua tidak akan memaafkannya. Kereta itu bergerak maju dengan cepat seolah sedang terbang. Keesokan harinya, Lin Suan membuka matanya. Dia menemui hambatan, dan itu tidak dapat diselesaikan dengan pemahaman. Meletakkan pemahaman tentang segel pedang naga besar, dia mengeluarkan secangkir anggur roh dan meminumnya, lalu mulai mengembangkan seni panjang umur. Gumpalan aroma anggur menyebar dan melayang di kereta. Vivian dan Liu Yang sama-sama ahli prasasti. Setelah merasakan aroma anggur ini, wajah mereka berubah. Ki roh yang sangat kaya. Kualitas anggur roh ini pasti sangat tinggi. Vivian mengedipkan matanya yang besar dan menatap Lin Suan dengan rasa ingin tahu. Di sampingnya, mata Liu yang menjadi lebih suram. Bagaimana anak ini bisa mendapatkan anggur roh seperti ini? Dia tidak dapat memahaminya dan sedikit marah. Setelah dua jam, Lin Suan membuka matanya. Roh Ki di tubuhnya berlimpah, dan dia akan segera menerobos ke alam laut spiritual tingkat ketiga. Pada saat itu, bahkan jika dia bertemu dengan pemuda tanda pedang, dia memiliki keyakinan mutlak untuk mengalahkannya. Saudara muda Lin, kualitas anggur rohmu pasti sangat tinggi. Kamu tidak memurnikannya sendiri, kan? Vivian bertanya sambil tersenyum. Bagaimana bisa, ini disempurnakan oleh tuanku? Lin Suan menggelengkan kepalanya. Karena semua orang bebas, mengapa kita tidak menguji apa yang telah kita pelajari bersama? Liu yang melihat peluang itu dan buru-buru berkata. Tentu, akhir-akhir ini aku merasa ragu, kata Vivian serius. Adik Lin, bagaimana denganmu? Liu yang bertanya. Karena Lin Suan adalah yang termuda, keduanya memanggilnya adik laki-laki. Lin Suan tersenyum ringan. Tentu. Liu yang sangat gembira. Selama Lin Suan berani setuju, dia yakin dia bisa mempermalukan Lin Suan. Menurutnya, Lin Suan hanyalah seorang anak muda. Apa yang dia ketahui? Lin Suan mencibir di dalam hatinya. Tentu saja, dia tahu niat Liu yang, tapi dia tidak takut. Setelah berlatih sekian lama, dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk mengujinya. Kemudian ketiganya mulai berdiskusi, mulai dari bahan awal obat, farmakologi hingga efek dan cara. Semuanya terlibat. Lin Suan mempelajari pengetahuan prasasti dari Lord Alkohol, jadi konten ini tidak sulit baginya. Sebaliknya, ia seringkali memunculkan beberapa ide unik, yang memperluas wawasan dua ide lainnya. Wajah Vivian memerah karena kegembiraan. Dia telah menyelesaikan semua masalah yang mengganggunya selama berhari-hari. Wajah Liu yang muram. Bukan saja dia tidak mempersulit Lin Suan, tapi dia juga punya beberapa pertanyaan yang tidak bisa dia jawab. Sudut mulut Liu yang bergerak sedikit saat dia menjadi gila. Huff, Anda berbicara dengan sangat baik, tetapi siapa yang tidak mengetahui teori-teori ini? Kunci untuk menjadi ahli prasasti adalah pemurnian. Apakah Anda berani bersaing? Liu yang sangat marah. Dia bersumpah akan mempermalukan Lin Suan. Dia menduga Lin Suan harus memiliki master yang baik untuk dapat mempelajari pengetahuan tersebut. Namun, Liu yang tidak mau mengaku kalah. Dia memiliki keuntungan dalam hal usia. Dalam hal teknik pemurnian dan kemahiran, Lin Suan jelas lebih rendah darinya. Tentu, Lin Suan masih tenang dan tidak tergesa-gesa. Teruslah berpura-pura, teruslah berpura-pura. Aku akan membuatmu menangis sebentar lagi. Liu yang mencibir di dalam hatinya. Dia menggerakkan jarinya dan menggambar busur di udara. Sebuah prasasti bersinar muncul di udara. Seluruh proses berjalan lancar dan tanpa jeda. Teknik bagus. Lin Suan tersenyum. Tampaknya Liu yang memiliki beberapa keterampilan dan bukan orang yang banyak bicara. Lin Suan segera bergerak. Jarinya menari-nari di udara. Tiga rune pusaran muncul di udara, membentuk segitiga, seperti tiga bunga teratai yang mekar. Tiga bunga mengumpulkan semangat. Liu yang berseru. Mata Liu yang dipenuhi dengan keterkejutan. Bibirnya bergetar dan dia terdiam. Tiga prasasti berbentuk teratai berputar di udara, membentuk pusaran kekuatan roh. Di gerbong di depan, tetua berjubah merah merasakan perubahan kekuatan roh di belakangnya dan tiba-tiba membuka matanya. 164. Orang tua berjubah merah membuka matanya karena terkejut. Dia perlahan menyebarkan kekuatan jiwanya untuk memeriksa situasi di belakangnya. Ketika dia melihat roh pengumpul tiga bunga yang ditarik oleh Lin Suan, kelopak matanya bergerak-gerak dengan keras. Anak ini sungguh mengejutkan. Pria tua berjubah merah itu penuh dengan ekspektasi terhadap pertempuran menara prasasti yang akan datang. Di dalam gerbong, Liu yang terus mencubit pahanya untuk membangunkan dirinya dari mimpinya. Ini tidak mungkin nyata. Ini tidak mungkin nyata. Namun, kenyataannya ibarat baskom berisi air dingin yang membangunkannya. Akhirnya, Liu yang menghela nafas berat. Kamu menang. Dia akhirnya tahu mengapa Lin Suan bisa langsung berpartisipasi dalam kompetisi menara prasasti. Metodenya jauh melampaui metode mereka. Saudara Mudalin, bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Vivian mengedipkan matanya yang besar dan bertanya. Tentu saja, kakak senior Liu yang juga dapat berpartisipasi, kata Lin Suan ringan. Dia bukanlah orang yang berpikiran sempit. Liu yang terkejut. Dia menatap Lin Suan dengan mendalam. Kemudian, keduanya mulai menanyakan semua pertanyaan mereka. Lin Suan menjawabnya satu persatu dengan sangat rincin. Liu yang terkejut. Dia mengira Lin Suan hanya bercanda. Dia tidak menyangka Lin Suan akan membantu mereka dengan sepenuh hati. Hal ini membuatnya merasa sedikit malu. Saat ini, gerbong melambat. Lin Suan membuka jendela dan melihat keluar. Di luar, angin dan salju beterbangan. Salju terbungkus perak, dan salju lebat dari bulu angsa turun dari langit. Sejauh mata memandang, seluruh dunia seakan berubah menjadi warna putih monoton. Kami telah memasuki provinsi salju. Liu yang melihat keluar jendela dan berkata, di tanah bersalju, kereta mungkin lebih lambat. Ini relatif. Lin Suan memperkirakan bahwa kecepatan ini lebih cepat daripada dia bepergian sendirian. Menurunkan tirai, Lin Suan memasuki kondisi kultivasi lagi. Setengah hari kemudian, gerbong berhenti total. Mari kita istirahat malam ini dan melanjutkan besok, kata lelaki tua berjubah merah dengan suara yang dalam sambil melihat ke depan. Lin Suan dan dua lainnya turun dari kereta dan tiba-tiba merasakan hembusan angin dingin, seolah-olah akan membekukan mereka menjadi es. Untungnya, saya memakai mantel kulit beruang. Kalau tidak, saya harus menggunakan energi spiritual untuk melindungi tubuh saya. Lin Suan berseru dalam hatinya saat dia merasakan udara dingin antara langit dan bumi. Semua orang menemukan tempat untuk berlindung dari angin dan salju, lalu menepikan kereta. Weng! Tangan lelaki tua berjubah merah itu gemetar saat dia membentuk formasi yang menyelimuti semua orang. Tiba-tiba, angin dingin dan salju terhalang di luar. Pembentukannya tidak didukung oleh tenaga kerja. Orang tua berjubah merah hanya perlu menempatkan beberapa batu roh kelas menengah, dan formasi akan secara otomatis mempertahankan dirinya sendiri. Semua orang merapikan makanan dan bersiap untuk makan. Kebanyakan dari orang-orang ini adalah ahli prasasti, jadi tentu saja mereka tidak akan menganiaya diri mereka sendiri. Pria parubaya itu menjentikan jarinya, dan sebuah tungku muncul. Dua burung api terukir ditungku, dan mereka dikelilingi oleh api yang berkobar seolah-olah mereka hidup. Bang! Tungku setinggi setengah meter itu jatuh ke tanah, menyebabkan bumi bergetar. Gelombang panas menyebar dan semua orang merasa lebih hangat. Liu Yang dan Vivian mulai mengeluarkan daging binatang iblis yang telah dipotong dan memanggangnya di atas kompor. Langit berangsur-angsur menjadi gelap, dan badai salju di luar semakin deras. Apalagi salju di malam hari tidak berwarna putih, melainkan biru seperti kristal. Lin Suan dan yang lainnya mulai beristirahat dan menyebukkan diri dengan urusan mereka sendiri. Tiba-tiba, semua orang membuka mata. Di antara mereka, lelaki tua berjubah putih dan lelaki parubaya bukanlah ahli prasasti, namun tingkat budidaya mereka adalah yang tertinggi, mencapai langit ketujuh dari alam laut spiritual. Orang-orang lainnya adalah ahli tato spiritual dengan kekuatan jiwa yang kuat. Saat ini, semuanya mengerutkan kening. Ini karena mereka bisa merasakan kekuatan dahsyat mendekati mereka dengan kecepatan tinggi. Mungkinkah itu dia? Lin Suan mengerutkan kening, dan sosok ria berambut hijau muncul di benaknya. Tidak, tidak ada aura jahat. Dia dengan cepat menyangkalnya. Mengedarkan kekuatan jiwanya, Lin Suan menggunakan mata spiritual ungu dan melihat kekejauhan. Segera, pupil matanya menyusut, dan dia berdiri. Serigala. Lin Suan menarik nafas dalam-dalam. Yang lain juga merasakannya, dan mereka semua terkejut. Di antara mereka, lelaki tua berjubah putih berkata dengan suara yang dalam, ini adalah bandit Serigala S di Provinsi Salju. Mereka sangat kejam. Kamu harus berhati-hati. Tidak bisakah kita melarikan diri dengan kereta naga darah? Suara liu yang bergetar. Di Salju, tidak ada yang bisa berlari lebih cepat dari Serigala Salju. Orang tua berjubah putih itu menggelengkan kepalanya. Sosok-sosok muncul di samping mereka. Itu adalah sekelompok Serigala Salju, dan masing-masing panjangnya lebih dari dua meter. Mata hijau mereka seperti dua api hantu yang terus melompat. Di belakang mereka, ada lebih banyak Serigala Salju yang mendekat. Tapi ada orang yang duduk di atas Serigala itu. Pria kekar bermantel kulit binatang menatap dingin ke arah linsuan dan yang lainnya dengan wajah galak. Kami dari Menara Seribu Harta Karun. Bolehkah saya tahu mengapa Anda ada di sini? Pria parubaya itu berdiri dan berkata dengan suara yang dalam. Haha, jadi itu teman dari Menara Seribu Harta Karun. Anda harus tahu aturan bandit Serigala S. Tinggalkan kuda, uang, harta, dan wanita. Sisanya bisa hilang. Kelompok pria kekar ini sangat arogan dan tidak memberikan muka pada Menara Seribu Harta Karun. Ini adalah sekelompok orang gila yang tidak menunjukkan muka kepada siapapun. Bahkan murid dari sekte pencari salju pun dirampok. Jadi tidak ada ruang untuk berdiskusi. Suara pria parubaya itu perlahan berubah menjadi dingin. Mereka berasal dari Menara Seribu Harta Karun, dan tidak ada yang berani memprovokasi mereka di luar. Bagaimana mereka bisa menanggung penghinaan seperti ini? Tidak ada yang perlu didiskusikan. Saudaraku, serang. Dengan sebuah perintah, Serigala Salju yang tak terhitung jumlahnya menerkam. Susunan pertahanan berdengung dan bergetar tanpa henti. Riak muncul di sekitarnya, dan sepertinya akan pecah. Berkumpul bersama, jangan berpencar. Semuanya, menerobos bersama. Orang tua berjubah putih itu berkata dengan suara yang dalam. Gemuruh. Susunan pertahanannya hancur, dan para bandit Serigala menyerbu masuk. Hah. Pria parubaya itu menyerang tanpa ampun. Telapak tangan kuning tanah setinggi puluhan meter terdorong keluar secara horizontal. Kemanapun ia lewat, Serigala darah dan bandit yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi kabut berdarah. Kekuatan seorang seniman bela diri di lapisan ketujuh alam laut spiritual sangatlah menakutkan. Biarkan aku bertarung denganmu. Suara marah terdengar dari belakang bandit Serigala. Seorang pria kekar bertubuh besar tiba-tiba melompat, dan pedang panjangnya menebas seperti pelangi. Cahaya pedang yang panjangnya puluhan meter menembus langit dan menebas kerumunan. Gelombang udara bergulung di kedua sisi, dan angin dingin bertiup terbalik, bersiul tanpa henti. Pria parubaya itu melontarkan pukulan untuk menyambut cahaya pedang yang cemerlang dan terlibat dalam pertempuran sengit dengan pemimpin bandit Serigala. He he, siapa yang mau bermain denganku? Suara seram terdengar, dan bandit Serigala lainnya di lapisan ketujuh alam laut spiritual berjalan keluar, memegang cambuk panjang berwarna biru di tangannya dan tertawa dengan kejam. Orang tua berjubah putih itu memberikan beberapa instruksi kepada orang banyak, lalu melangkah maju. Pertarungan antara empat seniman bela diri di lapisan ketujuh alam laut spiritual sangat mengejutkan. Setelah pertempuran itu membuat hati semua orang bergetar. Lin Suan dan yang lainnya terus mundur, mereka sudah dikepung. Pergi. Dengan perintah para bandit Serigala, Serigala Salju yang tak terhitung jumlahnya menerkam ke depan. Hancurkan mereka. Kerumunan tidak ingin dipisahkan, tetapi ada terlalu banyak Serigala Salju, dan mereka menerobos dalam sekejap. Lin Suan mengeluarkan pedang bekas luka musim gugur dan menyerang. Dia menggunakan pantom Thunder Steps dan melewati kawanan Serigala, terus-menerus menghunuskan pedang panjangnya. Setiap pedang merenggut nyawa Serigala Salju. Setiap pedang berakibat fatal dan akurat. Segera, Lusinan Serigala Salju jatuh di sampingnya, dan darah mewarnai tanah menjadi merah. Nak, kamu sedang mencari kematian. Teriakan keras datang dari kerumunan, dan seorang pria botak dengan pedang besar menebas Lin Suan. 165. Pendatang baru itu sangat ganas. Tubuhnya ditutupi api, dan energi rohnya terkondensasi menjadi naga, menyerbu menuju Lin Suan. Bilah liar menebas, dan cahaya bilahnya seperti cahaya bintang, bersinar di udara. Seorang seniman bela diri di langit keempat alam lautan spiritual. Teman muda Lin, hati-hati. Di kejauhan, tetua berjubah merah melihat pemandangan ini dan ingin segera membantu. Namun, lawannya sangat kuat, menahan sesepu berjubah merah itu. Vivian dan Liu yang juga sangat cemas, tetapi mereka juga dikelilingi oleh bandit Serigala dan tidak bisa melarikan diri untuk sementara waktu. Tubuh Lin Suan bergerak tidak menentu, dan dia dengan cepat menghindari cahaya pedang seperti bintang. Jangan khawatir, aku bisa mengatasinya. Dia mengirimkan suaranya ke semua orang. He he nak, sepertinya kamu sangat penting. Pria botak itu mencibir, jika aku membunuhmu, aku bertanya-tanya betapa sedihnya mereka. Kelompok wolf bandit ini sangat ganas, dan mereka senang membunuh orang. Lin Suan tidak bersimpati pada orang-orang seperti ini. Matanya menjadi tajam, dan tubuhnya bersinar, menciptakan puluhan ilusi. Ini adalah kekuatan dari pantom Thunder Steps ketika dia menguasainya. Setiap ilusi dapat dianggap nyata, dan orang tidak dapat membedakan mana yang asli dan mana yang palsu. Langit kedua dari alam lautan spiritual, terlalu lemah. Mati. Pria botak itu mengayunkan pedangnya, dan cahaya pedang yang panjangnya puluhan meter itu menebas, menutupi semua ilusi di sekitarnya. Peng-peng-peng-peng. Dengan satu tebasan, lebih dari separuh ilusi hancur. Trik kecil, lihat bagaimana aku membunuhmu dengan satu tebasan. Pria botak itu tertawa terbahak-bahak. Apakah begitu? Sebuah suara samar terdengar dari belakang pria botak itu. Apa? Pria botak itu kaget. Dia tidak melihat ketika Lin Suan berlari di belakangnya. Gunung cincin pedang. Pria botak itu mengertakan gigi dan meraung. Aliran Saberki yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya, langsung membentuk gunung berkabut yang berdiri di belakangnya. Pada saat yang sama, dia dengan cepat membalikkan tubuhnya, ingin memotong Lin Suan di bawah pedangnya. Engah! Pria botak itu baru saja hendak bergerak, namun tubuhnya tiba-tiba menegang. Ujung pedang yang sedingin air musim gugur menembus jantungnya, menyebabkan darah berceceran di mana-mana. Tidak, tidak mungkin, bagaimana kamu bisa menembus pertahananku? Suara pria botak itu menjadi semakin lembut. Akhirnya, kepalanya dimiringkan dan dia jatuh ke tanah. Sampai kematiannya, dia masih tidak percaya bahwa seorang seniman bela diri di langit kedua alam lautan spiritual dapat menembus pertahanannya. Kekuatan Wind Lightning Spike lebih besar dari yang kubayangkan. Lin Suan melepas cincin penyimpanan pria botak itu dan menyerbu ke dalam kawanan serigala sekali lagi. Aduh! Raungan serigala terdengar, terdengar sunyi. Semua orang berbalik dan melihat pria botak itu tergeletak di genangan darah. Apa? Ah guang sudah mati. Siapa yang membunuhnya? Kelompok wolf bandit menjadi hirup pikuk saat mereka semua melihat Lin Suan. Itu kamu. Seorang seniman bela diri di langit kedua alam lautan spiritual, bagaimana mungkin? Bandit serigala yang tak terhitung jumlahnya berteriak dengan gila. Di kejauhan, Liu Yang dan Vivian juga berseru kaget. Mereka memandang Lin Suan seolah-olah sedang melihat monster. Bocah! Beraninya kamu membunuh anggota resimen serigala es kami. Mati! Seorang pria kuat dengan dua palu di tangannya sedang mengendarai serigala salju saat dia dengan cepat bergegas mendekat. Angin hijau di bawah kaki Lin Suan berputar, dan tubuhnya berubah menjadi embusan angin, melayang. Gerakan kakinya tidak dibatasi, dan tidak ada polanya. Ding! 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 Serangkaian bunga api beterbangan, diikuti dengan suara benturan logam yang padat. Bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di depan orang kuat itu, membentuk tirai pedang. Karena terkejut, dia menggunakan palunya untuk melindungi dirinya sendiri. Di saat yang sama, serigala salju yang ditungganginya melancarkan serangan. Suara mendesing! Suara mendesing! Cakarnya yang tajam melambai, merobek udara saat ia mencakar Lin Suan. Engah! Sebuah bayangan dicakar dan meledak, berubah menjadi kekuatan spiritual dan menghilang. Tubuh asli Lin Suan sudah mundur ke belakang. Dengan goyangan di pergelangan tangannya, beberapa pedangki sepanjang 10 meter ditembakkan. Perjalanan ular emas. Ini adalah teknik pedang yang digunakan oleh pemuda tanda pedang, dan sekarang digunakan oleh Lin Suan. Setelah memahami Great Dragon Swatrin, serangan Lin Suan selalu berubah. Pedangki di udara berubah menjadi ular piton raksasa, menerkam ke depan. Aduh! Serigala salju yang ditunggangi orang kuat itu meraung, mengeluarkan awan kabut sedingin es, yang sangat dingin. Ular emas yang dibentuk oleh pedangki berbenturan dengan kabut, menyebabkan ledakan. Energi mengerikan itu menyebar ke segala arah. Ah! Di kejauhan, Vivian berteriak. Lengan bajunya telah dibelah. Bandit serigala yang dialawan adalah pria mesum. Mata maniknya menatap tubuh Vivian. Si cantik kecil, aku akan membiarkanmu kenyang sedikit. Hahaha! Para bandit serigala di sekitarnya juga tertawa terbahak-bahak. Mengusir. Dia mengayunkan cambuk spiritual merah di tangannya lagi, menggambar busur aneh di udara dan merobek gaun Vivian. Vivian ketakutan sambil berteriak dan terus mundur. Nak, kalian semua harus mati. Pria kuat itu menatap Lin Suan dan tersenyum. Hah! Lin Suan mendengus dingin, niat pedangnya melonjak, dan aura di tubuhnya menjadi sangat dingin. Mengusir. Tubuhnya berubah menjadi seberkas petir saat dia terbang dengan cepat, langsung mendekati pria kuat itu. Pedang bekas luka musim gugur ditarik dengan cepat, dan auman naga terdengar. Wah! Cahaya pedang emas menyala, menerangi separuh langit. Wah! Lin Suan melintaskan tubuhnya, melewati pria kuat itu dan berlari menuju Vivian. Di belakangnya, pria kuat itu mengangkat kedua palunya ke udara, dan pupil matanya perlahan membesar. Tiba-tiba, bekas darah muncul di sela-sela alisnya, lalu darah mengalir. Ledakan. Seluruh tubuhnya, bersama serigala salju yang ditungganginya, mati seketika. Tubuhnya terbelah dua, dan dia jatuh ke tanah. Gaya angin. Udara bergerak, dan cahaya pedang tiba-tiba terbang dari belakang pria mesum itu. Pria mesum yang sedang menggoda Vivian tiba-tiba mengubah ekspresinya. Dia melepaskan kekuatan rohnya, membentuk armor kekuatan roh. Ledakan. Cahaya pedang mendarat di armor, merobek celah yang mengerikan. He he, kamu tidak bisa memecahkannya. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, cahaya pedang menyala lagi, dan cahaya pedang emas melonjak, menyerang seperti kilat. Oh, kepala pria mesum itu terbang ke udara, dan terlempar jauh. Para bandit serigala di sekitarnya mundur dengan gila-gilaan, mata mereka dipenuhi ketakutan. Terima kasih, terima kasih. Vivian berkata sambil gemetar. Di sini. Lin Suan melepas mantel beruang putihnya dan melemparkannya ke Vivian. Kemudian, dia berbalik dan meraung ke arah kawanan serigala yang berlari ke arahnya. Auman singa gila. Gelombang suara bergetar, dan dengan Lin Suan sebagai pusatnya, gelombang itu dengan cepat menyebar. Di dalam gelombang suara yang tak berbentuk, ada niat pedang yang tajam, membentuk gerakan membunuh yang mengerikan. Oh, oh, oh. Tubuh semua serigala salju dan bandit serigala yang bersentuhan dengan gelombang suara terbelah, seolah-olah mereka telah ditusuk oleh ribuan pedang. Namun, hal itu belum berakhir. Lin Suan melintas lagi, dan tiba di dekat Liu Yang. Adik Lin. Wajah Liu Yang dipenuhi dengan kegembiraan. Dia baru saja melihat serangan Lin Suan. Selama Lin Suan bergerak, hidupnya akan terselamatkan. Mengusir. Tubuh Lin Suan melintas, dan dia tiba di samping Liu Yang, mengeluarkan pedang bekas luka musim gugurnya. Gelombang pedang angin guntur. Jurus ini adalah skill pedang yang dia ciptakan dengan meniru Mad Lion Roar. Awalnya, dengan kekuatannya, dia tidak akan bisa menciptakan skill pedang. Tapi dengan Great Dragon Swatrin, segalanya menjadi mungkin. Dengan Lin Suan sebagai pusatnya, pola pedang berbentuk cincin beriak ke segala arah. Riak muncul di udara, menyebar seperti riak air. Dari jauh tampak seperti riak emas. Segala sesuatu yang bersentuhan dengannya terpotong menjadi dua. Saat pedang diayunkan, keheningan menyelimuti. Lusinan serigala salju dan bandit serigala terbunuh pada saat bersamaan. Tubuh mereka terbelah dua, bergerak-gerak tanpa henti. 166. Lin Suan membawa Liu yang kembali ke sisi Weiwei, dan kemudian dia melihat medan perang di kejauhan. Dua pertempuran terjadi antara seniman bela diri di alam lautan spiritual tingkat ketujuh, dan dia tidak bisa mendekati mereka. Yang lainnya adalah tempat tetua berbaju merah bertarung. Dia bertarung melawan tiga seniman bela diri di alam lautan spiritual tingkat kelima, dan pertempuran itu sangat intens. Beberapa serigala salju bertarung melawan dua kuda naga berdarah, sementara bandit lainnya bergegas menuju Lin Suan dan yang lainnya. Selamatkan kuda naga berdarah dulu, lalu bantu yang lebih tua berbaju merah. Lin Suan mengambil keputusan, memegang pedang bekas luka musim gugur, dia berubah menjadi kilatan petir dan bergegas. Pada saat yang sama, di perbatasan provinsi salju, seorang pria berambut biru muncul entah dari mana. Dia sedikit menutup matanya, seolah dia merasakan sesuatu. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba membuka matanya, dan senyuman jahat muncul di wajahnya. Tubuhnya bergetar, dan pria berambut biru itu menghilang dari tempatnya berdiri. Di daratan bersalju, angin dingin bertiup. Tubuh Lin Suan seperti hantu saat ia berpindah-pindah antara serigala salju dan bandit. Pedang panjang di tangannya menusuk dengan kecepatan lebih cepat. Oh, oh. Darah berceceran di mana-mana, dan tubuh-tubuh berjatuhan satu demi satu. Para bandit mundur karena ketakutan. Pedang yang tampaknya acak itu akan merenggut nyawa setiap saat. Ini bukan lagi pertempuran, tapi panen. Ya, panen. Lin Suan seperti seorang pemanen, memanen hidup mereka tanpa ampun. Orang-orang ini memiliki keinginan untuk mengutuk dalam pikiran mereka. Mereka lah banditnya, oke. Dan sekarang, identitas mereka sepertinya telah tertukar. Mangsanya telah menjadi pembunuhnya, dan mereka hanya bisa lari. Gerakan pemisahan angin. Cahaya pedang bersinar, dan udara sepertinya terkoyak. Lusinan orang di depan terkoyak oleh kekuatan ini, berubah menjadi daging cincang. Lin Suan datang ke depan kuda naga berdarah, dan membunuh serigala salju di sekitarnya. Kedua kuda naga berdarah itu berlumuran darah, dengan luka mengerikan di tubuh mereka. Salah satu dari mereka tidak dapat bertahan lebih lama lagi, dan hampir mati. Lin Suan menghela nafas, dan melemparkan semua kristal iblis di tubuh serigala salju kepada mereka. Kemudian, tubuhnya bergetar, dan dia berlari menuju sesepuh berbaju merah. Eh, Anda mencari kematian. Ketiga pria yang mengepung tetua berjubah merah telah lama menyadari kehadiran Lin Suan. Namun, menurut mereka, membunuh sesepuh berjubah merah itu lebih penting. Dan sekarang, Lin Suan berlari ke arah mereka. Bagaimana mungkin orang-orang ini tidak marah? Semut, mati. Seorang pria bermata satu yang memegang tombak panjang berbalik dan menusukkan tombaknya ke Lin Suan. Ruang bergetar, cahaya tombak. Cahaya tombak itu adalah Lin Suan yang menusuk ke arah Lin. Kekuatan pria bermata satu ini telah mencapai puncak lapisan keempat spiritual Ocean Tier, yang mirip dengan pemuda Swordmark. Jika itu beberapa hari, atau tidak, hari Suan, itu milik Lin Suan. Tapi sekarang, dia. Energi spiritual di tubuhnya melonjak, dan kecepatan Lin Suan tiba-tiba meledak saat dia terbang ke samping. Ledakan. Lin Suan yang tebal Lin Suan, naga dalam bela diri-bela diri. Mata Lin Suan bersinar saat dia terus mengamati dengan mata roh ungunya. Pada saat yang sama, aura pedangnya menyembur keluar, meningkatkan kekuatan tempurnya hingga maksimal. Maksud pedang, pria bermata satu itu terkejut. Pantas saja kamu bisa membunuh begitu banyak orang. Kamu adalah seorang jenius yang telah memahami maksud pedang. Kalau begitu aku tidak bisa membiarkanmu hidup. Pria bermata satu itu menyerah pada sesepuh berbaju merah dan bergegas menuju Lin Suan. Setelah mengetahui kekuatan Lin Suan, tetua berbaju merah tidak terlalu khawatir. Dia menyerang dua orang di depannya dengan seluruh kekuatannya. Tapi ketika Weiwei dan Liu yang melihat ini, jantung mereka berdetak kencang. Itu adalah seniman bela diri yang dekat dengan langit kelima alam lautan spiritual. Bisakah Lin Suan benar-benar menghadapinya? Mereka tidak bisa membantu, jadi mereka hanya bisa menonton dari jauh. Sapu dunia. Pria bermata satu itu memegang tombak di satu tangan dan menyapukannya. Lin Suan biru dari Lin Suan membentuk badai dahsyat. Suara mendesing. Suara mendesing. Kemanapun ia melewatinya, lapisan S tebal terbentuk, mengeluarkan hawa dingin yang mengerikan. Atribut S. Murid Lin Suan menyusut, dan dia terus mundur. Di dunia S dan salju ini, seniman bela diri atribut S pasti bisa meledak dengan kekuatan tempur yang sangat kuat. Tidak heran orang ini hanya berada di langit keempat alam lautan spiritual dan dapat berpartisipasi dalam serangan terhadap sesepuh berbaju merah. Wajah Lin Suan serius. Penatua berbaju merah memiliki budidaya langit ke-6 dari alam lautan spiritual. Nah, di sini, kekuatan seranganku setara dengan seniman bela diri di langit kelima alam lautan spiritual. Kamu bisa mati dengan damai. Lin Suan tidak berani ceroboh. Kekuatan pria bermata satu ini melebihi ekspektasinya. Seniman bela diri atribut S memiliki kemampuan untuk memperlambat dan menyebabkan radang dingin. Jika dia dipukul, keadaannya hanya akan bertambah buruk. Memikirkan hal ini, seluruh tubuhnya mengeluarkan kilat emas, seolah-olah dia adalah dewa petir. Percuma saja, pria bermata satu itu mencibir, dan tombak panjang di tangannya terus menusuk. Weng, weng, weng. Setiap tombak dipenuhi kekuatan es, beresonansi dengan langit dan bumi di sekitarnya. Udara dingin di sekitarnya dengan cepat mengembun dan berkumpul di atas tombak, membentuk pilar es yang besar. Ledakan. Lin Suan memegang pedangnya dan melemparkannya ke atas. Pedang bekas luka musim gugur itu seperti kilat emas, membelah pilar es besar menjadi dua. Seperti yang diduga dari maksud pedangnya. Memang tajam. Pria bermata satu itu mencibir, dan tangan kirinya terangkat ke udara. Tombak es yang menusuk. Udara dingin di tanah melonjak, membentuk tombak es biru di bawah kaki Lin Suan, dan tiba-tiba menembus. Tubuh Lin Suan melintas, meninggalkan bayangan sementara tubuh aslinya melarikan diri ke kejauhan. Mengusir, mengusir, mengusir. Setelah tombak es menembus bayangan Lin Suan, itu tidak berhenti di situ, tetapi melesat seperti anak panah. Di saat yang sama, pria bermata satu itu menghentakkan kakinya, dan seluruh permukaan es mulai bergetar. Selamat datang di penjara es. Peng, peng. Permukaan es pecah, dan dua tangan es besar meraih kaki Lin Suan. Udara dingin yang mengerikan menyerbu tubuhnya. Memotong. Ratusan pedang ki ditembakkan dari tubuh Lin Suan, merobek esnya. Dia menusuk dengan pedangnya, yang berbenturan tepat dengan ujung tombak es. Dengan memutar pergelangan tangannya, pedang bekas luka musim gugur membentuk pusaran air, menghancurkan tombak es. Nak, kamu cukup bagus. Kenapa kamu tidak bergabung dengan Ice Snow Group kami? Pria bermata satu itu berteriak. Maaf saya tidak tertarik. Murid Lin Suan berubah menjadi ungu. Ini adalah tanda mataro ungunya didorong secara ekstrim. Kata-kata terakhir apa yang kamu punya? Ucapkan. Apa? Pria bermata satu itu terdiam sesaat, lalu tertawa terbahak-bahak. Nak, apakah otakmu membeku? Di dunia es ini, kamu bahkan tidak bisa dekat denganku. Belum lagi membunuhku. Wajah pria bermata satu itu penuh dengan rasa jijik. Benar-benar, bibir Lin Suan melengkung, menusuk tombak es. Kamu pikir kamu cukup berteriak dan itu akan muncul. Ini adalah seni bela diri berelemen es. Pria bermata satu itu bahkan lebih menghina. Dia bahkan berpikir bahwa Lin Suan adalah seorang idiot. Namun, di saat berikutnya, wajahnya berubah drastis. Aura berbahaya datang dari bawah kakinya, seolah-olah akan mengoyak tanah. Mustahil. Pria bermata satu itu hampir berteriak. Meskipun dia tidak mempercayainya, dia tetap mundur dengan cepat. Di kejauhan, Vivian dan Liu yang terkejut. Mungkinkah Lin Suan benar-benar tahu seni bela diri elemen es? Tapi dia jelas seorang seniman bela diri berelemen petir. Mereka berdua sangat bingung, tapi mereka hanya bisa memperhatikan dengan seksama. Melihat pria bermata satu itu mundur, Lin Suan tersenyum. Selamat datang di penjara es salju. Kata-kata ini persis sama dengan apa yang dikatakan pria bermata satu itu. Bahkan nadanya pun sama. Nak, kamu sedang mencari kematian. Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan mencabik-cabikmu? Pria bermata satu itu sangat marah. Dia berpikir bahwa Lin Suan sedang bermain dengannya. Namun segera, dia menyadari bahwa dia salah. Tanah tiba-tiba terbelah, dan dua tangan emas besar menggenggam erat kakinya. 167. Dua tangan emas besar terulur dari es dan dengan kuat meraih kaki pria bermata satu itu. Adegan ini sangat familiar. Belum lama ini, pria bermata satu menggunakan seni bela diri yang sama pada Lin Suan. Dan sekarang, Lin Suan mengembalikannya padanya. Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa mengetahui seni bela diri elemen es? Pria bermata satu itu berteriak dengan gila dengan sedikit kegilaan di matanya. Seni bela diri elemen es. Di kejauhan, Liu Yang dan Wei Wei sama-sama memasang ekspresi aneh. Saudara Mudalin menggunakan guntur. Mengapa orang itu mengatakan itu adalah seni bela diri elemen es? Mungkinkah pria itu sangat ketakutan? Keduanya bingung. Liu Yang memandang pria bermata satu itu dengan hati-hati, dan pupil matanya tiba-tiba menyusut. Lihat matanya, Liu Yang berbisik pada Wei Wei. Vivian pun berteriak kaget melihat ini. Mata pria bermata satu yang tidak rusak itu kini berwarna ungu, seolah itu hanya mimpi atau ilusi. Apakah ini ilusi mental? Liu Yang menarik nafas dalam-dalam? Seberapa kuat kekuatan jiwa saudara Mudalin? Di kejauhan, di medan perang, bibir Lin Suan melengkung. Dia memang menggunakan guntur untuk mensimulasikan adegan sebelumnya. Namun, dia diam-diam menggunakan mata roh ungu untuk menghipnotis pria bermata satu itu. Di mata pria bermata satu, tombak es berwarna biru, dan tangan spiritual yang menjebaknya juga merupakan seni bela diri elemen es. Dia benar-benar tersesat dalam ilusi. Ledakan. Lin Suan menginjakan kakinya ke tanah dan berlari ke depan. Dalam sekejap, dia telah tiba di depan pria bermata satu itu dan mengeluarkan pedang bekas luka musim gugur di tangannya. Bermata satu. Teriakan keras terdengar dari belakang. Rasanya seperti guntur, meledak di udara. Eh! Tubuh pria bermata satu itu bergetar, dan dia pulih dari ilusi. Pada saat ini, cahaya pedang menyala dan menyelimuti dirinya. Sebagai seniman bela diri elemen es, pria bermata satu itu meledak dengan kekuatan yang dahsyat di saat-saat terakhir. Dinding es besar muncul dari tanah dan menghalangi di depannya. Pada saat yang sama, deretan paku es melesat ke arah Lin Suan. Ci! Membelanjakan. Cahaya pedang menyala dan memotong semuanya menjadi dua. Pria bermata satu itu mundur secepat yang dia bisa, tapi dia masih terlambat satu langkah. Lengan kirinya terpotong oleh pedangki, dan darah mengalir keluar. Ah! Busur listrik emas meledak di lukanya, menghasilkan kekuatan penghancur yang mengerikan. Membekukan. Pria bermata satu itu dengan gila-gilaan mengedarkan energi rohnya dan menyegel separuh tubuhnya. Lapisan es biru terus menyebar dan membekukan lukanya. Itu terus meluas dan membentuk tangan kiri jiwa es. Berat! Aku akan mencabik-cabikmu. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Suara pria bermata satu itu dingin, dan matanya seperti mata setan. Es di sekelilingnya pecah, berubah menjadi potongan-potongan es yang melayang di sekelilingnya. Dia sangat marah. Pria bermata satu itu belum pernah menderita kekalahan seperti itu sebelumnya, dan lawannya sebenarnya hanyalah bocah nakal di lapisan kedua alam lautan spiritual. Kamu pikir kamu masih punya kesempatan untuk hidup. Linsuan mencibir, cahaya ungu di matanya berkedip lagi. Kekuatan jiwa yang tak terlihat keluar dan langsung menyerang jiwa pria bermata satu itu. Ah! Sejenak pria bermata satu itu memegangi kepalanya dan berteriak. Suara mendesing. Pedang bekas luka musim bugur menebas sekali lagi. Udara terbelah saat pedang ki angin dan guntur berubah menjadi naga panjang, menusuk ke arah jantung pria bermata satu itu. Engah! Ujung pedang yang tajam membelah armor energi roh, membelah armor bagian dalam, dan menusuk jantungnya. Celepuk! Tubuh dingin itu terjatuh. Linsuan melambaikan tangannya dan mengambil cincin penyimpanan pria bermata satu itu. Di kejauhan, Liu Yang dan Wei Wei terkejut. Kedua bandit yang menyerang tetua berjubah merah itu meraung marah. Bahkan seniman bela diri di lapisan ketujuh alam lautan spiritual di kejauhan menyadari situasi di sini. Ledakan! Salah satu bandit di lapisan ketujuh alam lautan spiritual melemparkan cahaya pedang ke Linsuan. Bilaki menyapu langit. Bilaki sepanjang 10 meter itu seperti pelangi panjang saat ditebas. Murid Linsuan menyusut saat dia dengan cepat melarikan diri. Gemuruh! Saat pedangki jatuh, retakan mengerikan muncul di tanah, menyebar ke kejauhan. Wajah Linsuan agak pucat. Meskipun dia tidak menyentuh pedangki, angin yang ditimbulkannya masih membuat dadanya terasa sesak. Ini adalah kekuatan lapisan ketujuh dari alam lautan spiritual. Itu jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan seniman bela diri lapisan keempat atau kelima. Untungnya, pemimpin bandit itu hanya menebas satu kali sebelum dia terjerat oleh pria parubaya dari menara seribu harta karun dan tidak bisa menyerang lagi. Linsuan menghela nafas lega. Dia masih tidak bisa melawan seorang seniman bela diri di lapisan ketujuh alam lautan spiritual. Namun, sebelum dia bisa rileks, perasaan bahaya yang kuat kembali muncul di hatinya. Seolah tatapan dingin dan serakah muncul di belakangnya. Kulit kepala Linsuan mati rasa, dan semua otot di tubuhnya menegang. Dia menyebarkan kekuatan jiwanya dan melihat sekeliling dengan hati-hati. Tak perlu dikatakan lagi, orang yang bisa memberinya perasaan ini pastilah pria misterius berambut hijau. Seperti yang diharapkan, di cakrawala yang jauh, sesosok tubuh dengan cepat terbang. Salju di tanah dengan cepat tersebar ke samping, dan parit yang dalam muncul di es, menyebar ke arah Linsuan. Hu! Sesaat kemudian, pria berambut hijau itu tiba di dekatnya. Aura dingin dan gelap dengan cepat menyebar ke segala arah, membuat orang gemetar tak terkendali. Peng! 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 Kedua belah pihak yang bertarung berhenti dan memandang pria berambut hijau di lapangan dengan waspada. Tubuh Linsuan menegang. Dan pada saat yang sama menyiapkan sarung tangan perunggu dan harta jimat yang menguning. Selama situasinya tidak tepat, dia akan segera menyerang dengan seluruh kekuatannya. Perasaan yang diberikan pria berambut hijau itu bahkan lebih menakutkan daripada seorang seniman bela diri di lapisan ketujuh alam lautan spiritual. Ini bukanlah penindasan kekuatan roh, tapi denyutan jiwa. Pria berambut hijau itu menatap Linsuan dalam-dalam, dan mata hijaunya memancarkan cahaya. Dia tidak langsung menyerang, tapi mengambil mayat pria bermata satu itu di tanah. Yang paling dia menggigit mayat pria bermata satu itu dan terus menghisap. Dalam sekejap mata, sari darah di tubuh pria bermata satu itu dengan cepat terkuras, dan akhirnya dia menjadi mayat kering. Celepuk. Pria berambut hijau itu melemparkan pria bermata satu itu ke samping, lalu mencari lagi mayat di tanah. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiga ahli dari menara seribu harta karun datang ke sisi Linsuan dan melindunginya. Liu Yang dan Wei Wei juga berlari mendekat, menatap pria berambut hijau itu dengan ketakutan. Hu, hu, hu. Rambut pria berambut hijau itu bergetar, dan tiga ribu halai rambut hitamnya dengan cepat menjadi tebal dan panjang, menyebar ke segala arah. Ujung rambutnya menjelma menjadi ular hijau yang ganas dan menakutkan, lalu menerkam mayat di tanah. Engah, engah. Langit yang dipenuhi rambut hijau berterbangan, dan semuanya menembus mayat di sekitarnya, dan mulai menyerap esensi darah dengan gila-gilaan. Beraninya kamu menyentuh mayat paket serigala es milikku, kamu mendekati kematian. Kedua pemimpin bandit serigala di lapisan ketujuh alam lautan spiritual sangat marah dan menyerang satu demi satu. Cahaya pedang yang panjangnya puluhan meter dengan cepat padam, memotong udara menjadi dua bagian. Orang lain mengayunkan cambuk rohnya, yang berubah menjadi naga di udara, dan menerkam dengan taring dan cakar yang diacungkan. Ria berambut hijau itu tersenyum kejam dan mengulurkan kedua tangannya. Dua lampu hijau berkedip-kedip, mengembun menjadi peti mati perunggu di udara, menekan sekeliling. Ledakan, 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 ketiga energi itu bertabrakan, dan aura destruktif yang mengejutkan meletus. Awan jamur berwarna hijau kehitaman muncul, diikuti oleh riak energi mengerikan yang menyebar ke segala arah. Mundur. Ria parubaya dan tetua berjubah putih memimpin linsuan dan yang lainnya, berubah menjadi sambaran petir dan mundur dengan cepat. Suara mendesing. Lusinan helai rambut hijau keluar dari ledakan, menyerang linsuan. 168. Helayan rambut hitam bergegas menuju linsuan dengan hiru pikuk, menembus kehampaan. Ria parubaya dan tetua berjubah putih menyerang bersama-sama, melepaskan sejumlah besar energi untuk memblokir helayan rambut. Bisa, bisa, bisa. Seperti selembar kain yang terkoyak, layar cahaya pelindungnya pun tertembus. Tiga ribu helai rambut berubah menjadi pedang tajam dan menusuk langsung ke arah mereka. Senior, aku perlu meminjam kekuatanmu. Pada saat kritis, linsuan berteriak. Baju besi kuno di tubuhnya bersinar terang, dan bayangan ilusi muncul dengan tulisan rumit di atasnya. Ria parubaya dan tetua berjubah putih memandang linsuan dengan heran, lalu menyuntikkan kekuatan roh mereka ke dalam bayangan baju besi. Weng! Setelah menerima kekuatan dua seniman bela diri di langit ketujuh dari alam lautan spiritual, baju besi kuno itu bersinar terang. Bayangan yang terwujud terus menyebar, akhirnya membentuk pertahanan berbentuk lonceng yang menyelimuti semua orang. Dentang! 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 Helayan rambut bertabrakan dengan bayangan pertahanan berbentuk lonceng, menghasilkan dentang. Dampak besarnya masih membuat semua orang terbang jauh. Kami terselamatkan. Beberapa dari mereka mendarat di tanah, merasa seperti baru saja selamat dari bencana. Linsuan mengerutkan kening dalam-dalam. Kekuatan pria berambut hijau itu berada di luar imajinasinya. Jika dia bertindak sendiri, itu akan berbahaya. Namun, sebelum linsuan dan yang lainnya bisa rileks, helayan rambut berubah menjadi ular spiritual dan menyerang lagi. Dari langit ke tanah, dari segala arah, mereka menerkam linsuan dan yang lainnya. Mereka tidak punya pilihan selain bekerja sama dan membentuk pertahanan berbentuk lonceng lagi. Tiba-tiba, jantung linsuan berdetak kencang. Dia merasakan telur hijau misterius di cincin penyimpanannya bergetar semakin hebat. Apakah ini akan retak? Linsuan bingung. Siaosuan si, aku punya cara untuk menekan orang itu, tapi itu terlalu berbahaya, Lord Alkohol mengirimkan. Apapun yang terjadi, kita harus mencobanya. Linsuan mengertakkan gigi dan berkata, dia tidak ingin terus-menerus hidup dalam bahaya. Setelah membuat keputusan, Linsuan bersiap untuk mengambil tindakan. Senior, kalian semua duluan. Linsuan menginstruksikan sebelum bergegas maju. Kecepatannya mencapai titik ekstrim, meninggalkan jejak cahaya di udara. Linsuan dengan cepat mengeluarkan telur hijau itu dan memegangnya di pelukannya. Suara mendesing. Suara mendesing. Tiga ribu helai rambut hitam merasakan aura telur hijau dan berubah menjadi persegi di tengah jalan, meninggalkan menara seribu harta karun dan yang lainnya, semuanya menyerbu menuju Linsuan. Ekspresi tetua berjubah putih dan teman-temannya berubah. Mereka melihat bahwa Linsuan akan ditusuk, tetapi mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. Langkah guntur hantu. Linsuan berteriak dengan suara rendah. Tubuhnya berubah menjadi ratusan bayangan cahaya dan tersebar ke segala arah. Untuk sesaat, langit dan tanah dipenuhi ilusi Linsuan. Engah, engah. Tiga ribu helai rambut hitam itu seperti tombak panjang, menembus bayangan ini dengan kecepatan kilat. Tubuh asli Linsuan dengan cepat mendekati pria berambut biru itu. Dia ingin menggunakan kekuatan Lord Alkohol untuk menyegel pria berambut biru itu. Lima ratus meter, tiga ratus meter, seratus meter. Sosok Linsuan berkedip terus-menerus, dan akhirnya, dia hanya berjarak sepuluh meter dari pria berambut biru. Sebuah pusaran hitam muncul dari udara tipis di depannya. Ia berputar dengan cepat dan mengeluarkan kekuatan yang melahap. Pada saat itu, telur hijau di lengan Linsuan mengeluarkan suara retak. Cangkang telurnya retak terbuka, dan seekor makhluk kecil berbulu merangkak keluar. Itu hanya seukuran telapak tangan, dan tubuhnya ditutupi bulu seputih salju saat meringkuk. Hembusan angin dingin bertiup saat makhluk kecil itu membuka matanya dengan linglung. Mata hitamnya yang besar seperti batu permata hitam yang berkilauan dengan cahaya. Astaga! Astaga! Hal kecil memanggil keduanya dengan linglung sebelum meraih pakaian Linsuan dan merangkak. Linsuan tercengang. Pria berambut biru di seberangnya juga tercengang. Di dalam pedang misterius itu, Lord Alkohol berseru pelan dan berhenti bergerak. Usaran hitam di depannya menjadi semakin kecil sebelum menghilang ke udara. Linsuan menatap kosong pada monyet seukuran telapak tangan di lengannya saat otaknya mengalami hubungan pendek. Monyet bisa muncul dari telur hijau. Linsuan menyadari bahwa pandangannya terhadap kehidupan telah runtuh. Monyet seputih salju menempel erat pada Linsuan saat mengeluarkan suara, Wuji. Itu sangat mengemaskan. Melihat monyet seputih salju, Linsuan teringat beberapa monyet yang memberinya telur hijau. Monyet-monyet ini tampak serupa, tetapi monyet Linsuan lebih kecil. Menggosok kepalanya, Linsuan dengan hati-hati menatap pria berambut biru di depannya. Pria berambut biru itu memandang monyet seputih salju dengan ekspresi bingung, tapi lebih dari itu, dia merasa takut. Dia sebenarnya takut dengan monyet ini. Linsuan sangat terkejut. Monyet seputih salju itu sepertinya merasakan tatapan pria berambut biru itu saat ia perlahan memutar kepalanya. Salah satu cakarnya meraih pakaian Linsuan, sementara yang lain meraih kelopak matanya. Itu menatap pria berambut biru itu. Pada lampu hijau menyala, membawa hembusan angin. Pria berambut biru di depannya sepertinya telah melihat sesuatu yang menakutkan saat dia segera melarikan diri. Kecepatan seperti itu membuat seseorang tercengang. Linsuan menarik napas dalam-dalam sambil menatap kosong pada benda kecil di pelukannya. Selama ini, ia mengira pria berambut biru itu memperlakukan telur hijau itu sebagai sari kehidupan dan ingin merebutnya. Namun situasi hari ini membuatnya berubah pikiran. Pria berambut biru itu ketakutan. Hal semacam ini sungguh tidak terbayangkan. Aku, aku, aku. Sosok-sosok dengan cepat bergegas dari jauh. Linsuan menyingkirkan kulit telur yang pecah dan menghela nafas lega. Apa kamu baik-baik saja? Orang tua berjubah merah dan yang lainnya bertanya dengan prihatin. Linsuan menggelengkan kepalanya. Terima kasih senior atas perhatianmu. Aku baik-baik saja. Di mana orang itu? Liu yang bertanya dengan rasa takut yang masih ada. Hilang. Linsuan menghela nafas dan berkata dengan keras. Mendengar ini, mereka semua menghela nafas lega. Di antara mereka, pria parubaya dan pria tua berjubah putih memandang ke samping. Di sana, dua pemimpin bandit serigala di lapisan ketujuh spiritual Ocean Tier berdiri dengan canggung dengan luka berbagai ukuran di tubuh mereka. Di sekitar mereka, ada banyak sekali mayat, beberapa di antaranya sudah mengering. Kedua bandit serigala itu menatap tajam ke arah Linsuan dan yang lainnya, lalu segera pergi. Angin dingin bersiul dan salju turun. Lingkungan sekitar menjadi sunyi lagi. Ada sedikit bau darah di udara, mengingatkan semua orang akan apa yang baru saja terjadi. Astaga! Astaga! Monyet kecil seputih salju tergantung di tubuh Linsuan dan menangis dengan menyedihkan. Monyet kecil yang lucu, Vivian melihatnya dan melupakan rasa takut di hatinya. Bolehkah aku memeluknya? Mata Vivian berbinar. Linsuan tertegun dan mengangguk kosong. Vivian menggendong monyet kecil itu dengan senyuman di wajahnya. Baik tua, apa yang harus kita lakukan sekarang? Liu yang bertanya. Mereka tidak bisa melakukannya di sini. Bau darah akan menarik beberapa binatang iblis di padang es. Semua orang datang ke kereta dan menemukan bahwa kuda naga berdarah yang terluka sudah mati. Yang lainnya berlutut di tanah dan terus merengek. Tanpa kuda naga berdarah, kecepatan kita akan jauh lebih lambat. Kata lelaki tua berjubah merah itu sambil mengerutkan kening. Jika kamu ingin mencari seseorang untuk menarik kereta itu, aku mungkin punya cara. Linsuan menyentuh dagunya dan berkata, Semua orang menoleh untuk melihat Linsuan. Sekarang, tidak ada yang bisa mengabaikan pendapat Linsuan. Penampilannya sebelumnya terlalu menakjubkan, dan semua orang tercengang. Aku mungkin bisa menjinakkan beberapa serigala salju dan membiarkan mereka menggantikan kuda naga berdarah. Pria tua berjubah merah dan pria parubaya memandang Linsuan dengan heran, tidak mempercayainya. Meskipun ahli prasasti memiliki kekuatan jiwa yang kuat, mereka bukanlah penjinak binatang buas. Tanpa teknik khusus, mereka tidak bisa menjinakkan binatang iblis. Mungkinkah Linsuan menjadi penjinak binatang buas? Mereka semua memasang ekspresi aneh. 169. Penatua berjubah merah dan dua lainnya curiga, tetapi Liu Yang dan Vivian berseru. Ya, saudara muda Lin mengetahui ilusi. Dia pasti bisa menjinakkan serigala salju. Liu Yang berteriak. Liu Yang kemudian memberitahu mereka tentang pertarungan antara Linsuan dan pria bermata satu. Jika itu masalahnya, kita bisa mencobanya. Kata sesepuh berjubah putih. Setelah itu, Linsuan dan yang lainnya menangkap beberapa serigala salju dan membiarkan Linsuan mencoba menjinakkan mereka. Cahaya ungu berkedip di matanya, dan roh jiwa yang tak terlihat meresap ke dalam pikiran serigala salju. Ketika mata roh ungu mencapai tingkat ketiga, dimungkinkan untuk menggunakan teknik rahasia yang dapat mengendalikan jiwa. Dengan bantuan segel pedang naga besar, Linsuan dengan cepat menempatkan segel budak di pikiran serigala salju. Serigala salju dijinakkan oleh Linsuan, dan mereka mengepung Linsuan, mengibaskan ekornya. Mereka kagum, dan pemahaman mereka tentang Linsuan meningkat lagi. Dengan adanya serigala salju, kecepatan kereta meningkat, dan mereka hanya membutuhkan waktu lima hari untuk mencapai kota es salju. Linsuan duduk di kereta dengan mata terpejam, dan monyet putih kecil itu berbaring di bahunya. Liu Yang dan Vivian terluka, dan mereka juga pulih dengan tenang. Linsuan adalah orang pertama yang bangun. Dia menyebarkan kekuatan jiwanya ke dalam ring penyimpanan dan mulai merapikan rampasan perang. Sebagian besar cincin penyimpanan diisi dengan batu roh, ramuan, senjata, dan seni bela diri, tetapi Linsuan tidak mempedulikannya. Setelah perhitungan cepat, ada sekitar 200 ribu batu roh tingkat rendah dan beberapa ramuan pemulihan. Setelah menyingkirkan cincin penyimpanan, Linsuan mengeluarkan cincin biru, yang merupakan cincin penyimpanan pria bermata satu. Saya ingin tahu apakah ada seni bela diri es. Linsuan sangat menantikannya. Menggunakan kekuatan jiwanya, Linsuan merasakan ruang independen seukuran ruangan. Ada lima kotak besar, dan semuanya diisi dengan batu roh tingkat rendah. Linsuan merasakan ada sekitar 100 ribu batu roh di setiap kotak, dan total ada 500 ribu batu roh tingkat rendah. Linsuan menghela nafas. Identitas pria bermata satu itu pasti luar biasa. Selain batu roh tingkat rendah, ada juga sekotak batu roh tingkat menengah, sekitar 10 ribu keping. Linsuan diam-diam menelan ludahnya, merasakan gelombang kegembiraan di hatinya. Batu roh tingkat menengah jauh lebih berharga daripada batu roh tingkat rendah. Satu batu roh tingkat menengah dapat ditukar dengan 100 batu roh tingkat rendah. Namun, dalam keadaan normal, tidak ada seniman bela diri yang akan menukar batu roh tingkat menengah dengan batu roh tingkat rendah. Batu roh yang terkandung dalam batu roh kelas menengah adalah batu roh yang relatif murni. Tidak hanya seniman bela diri alam roh laut yang bisa menyerapnya, tetapi juga seniman bela diri dari tiga alam roh. Meskipun masih harus dimurnikan, itu masih jauh lebih baik daripada batu roh tingkat rendah. Oleh karena itu, nilai lima kotak itu jauh lebih tinggi daripada lima kotak batu roh tingkat rendah. Para bandit ini pasti telah membunuh banyak orang setelah merampok begitu banyak kekayaan. Aku membantu rakyat. Lin Suan menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Penjarahan memang merupakan cara tercepat untuk mengumpulkan kekayaan. Ada hal lain, ada juga hal lain, seni bela diri lainnya, seni bela diri, seni bela diri, seni bela diri, seni bela diri, seni bela diri. Dan Lin Sir adalah Dan Dia Suwe. Dia Sen milik Suan. Menemukannya, mata Lin Suan berbinar saat dia menatap manual teknik budidaya. Seni mistik es salju. Ini sebenarnya adalah seni tingkat roh tingkat rendah. Lin Suan terkejut. Dia tidak menyangka seni pria bermata satu itu memiliki level setinggi itu. Untungnya, saya memiliki murid roh ungu dan dapat menggunakan ilusi. Jika tidak, ini pasti akan menjadi pertarungan yang sengit. Lin Suan benar. Meskipun budidaya pria bermata satu berada di puncak lapisan keempat dari alam lautan roh, dia tidak lemah sama sekali dibandingkan dengan seniman bela diri di lapisan kelima dari alam lautan roh. Terutama di dunia es dan salju ini, seniman bela diri normal di lapisan kelima alam lautan roh tidak akan berani memprovokasi dia. Ini adalah seni bela diri untuk mengembangkan kekuatan roh. Meskipun Lin Suan tidak bisa mengolahnya, dia bisa mendapatkan inspirasi darinya. Dia memiliki segel pedang naga besar dan dapat mengembangkannya sepenuhnya. Selain itu, seni panjang umur yang ia kembangkan bahkan lebih luar biasa dan dapat diubah menjadi atribut apapun. Menghafal seni mistik es salju, Lin Suan mengikuti instruksi dan mengedarkan kekuatan rohnya. Gumpalan udara dingin keluar dari telapak tangannya. Dia meletakkan tangannya di kursi yang dia duduki, dan seketika, lapisan es menyebar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Monyet kecil seputih salju itu mengguncang tubuhnya dan meringkuk menjadi bola, berbaring di bahu Lin Suan. Liu Yang dan Wei Wei juga terbangun oleh udara dingin dan melihat sekeliling dengan bingung. Akhirnya, Liu Yang menutup tirai untuk mencegah masuknya angin dan salju, lalu menutup matanya untuk mengatur pernafasannya lagi. Lin Suan tidak mengatakan apa-apa, tetapi terus memahami segel pedang naga besar, dan pada saat yang sama, mempercepat keakrabannya dengan seni bela diri atribut es. Dengan seni bela diri atribut es, kekuatan bertarungnya dapat ditingkatkan lagi. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, empat hari telah berlalu. Selama waktu ini, budidaya Lin Suan menerobos lagi, mencapai lapisan ketiga alam laut roh. Dibandingkan dengan serangan mengerikan Lin Suan, budidayanya tidak menarik perhatian orang lain. Namun, jika mereka tahu bahwa Lin Suan hanya menggunakan sedikit lebih dari sebulan untuk berpindah dari alam laut roh lapisan kedua ke alam laut roh lapisan ketiga, hati mereka mungkin akan melompat keluar. Seperti yang diketahui semua orang, semakin tinggi kultivasi seseorang, semakin sulit untuk ditingkatkan. Seorang seniman bela diri normal akan membutuhkan sekitar satu tahun untuk beralih dari lapisan kedua alam laut roh ke lapisan ketiga alam laut roh. Tentu saja, jika metode budidaya seseorang tingkat tinggi atau mendapat bantuan pil obat, waktu ini dapat dipotong setengahnya. Namun, tidak ada yang bisa seperti Lin Suan, yang hanya menggunakan sedikit lebih dari sebulan. Melihat bahwa mereka akan tiba di kota Es Salju, Lin Suan tidak memahami seni bela diri lainnya, tetapi bekerja keras untuk mengkonsolidasikan wilayahnya sendiri, memungkinkan tubuhnya dengan cepat beradaptasi dengan kultivasi. Sehari kemudian, dia membuka matanya. Di luar gerbong, serigala salju melambat. Lin Suan membuka jendela dan melihat ke depan. Bayangan hitam besar muncul di depannya, seperti gunung besar, menempati daratan es dan salju. Itu kota Es Salju, kota terbesar di Provinsi Salju, dan juga kota yang paling dekat dengan sekte pencari salju, kata Wei Wei sambil memandang kekejauhan. Kedua gerbong itu bergerak perlahan dan perlahan sampai di gerbang kota. Dua gerbang besi hitam, setinggi lebih dari 10 meter, memancarkan cahaya dingin. Dua baris penjaga berdiri di kedua sisi gerbang. Aura mereka sangat kuat, dan ada aura pembunuh yang samar. Lin Suan terkejut. Budidaya para penjaga ini semuanya berada di atas alam laut roh, yang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan kota-kota di Provinsi Cloud. Setelah membayar batu roh, Lin Suan dan yang lainnya memasuki kota. Jalan-jalan di kota itu sangat lebar, lebarnya lebih dari 10 meter, dan terdapat banyak toko di kedua sisinya. Meski cuacanya dingin, kota ini penuh kehidupan. Penjaga terdengar di mana-mana, dan kebanyakan dari mereka menjual makanan lesat. Saat pejalan kaki lewat, aroma yang menggoda menusuk hidung mereka. Kereta Lin Suan dan yang lainnya bergerak perlahan di jalan. Enam serigala salju memimpin di depan, tampak perkasa dan luar biasa. Kekuatan manakah ini, yang mampu menjinakkan serigala salju? Seorang seniman bela diri terkejut. Semua seniman bela diri di Provinsi Salju tahu bahwa serigala salju adalah binatang iblis yang sangat sulit dijinakkan. Selain bandit serigala es, sangat sedikit orang yang bisa menjinakkan mereka. Dan sekarang, seseorang menggunakan serigala salju untuk menarik kereta. Di bawah tatapan iri orang banyak, kedua gerbong itu melaju ke kejauhan. Seseorang pergi ke panggung pertempuran. Saat kerumunan orang merasa iri dengan serigala salju yang menarik kereta, seorang seniman bela diri berteriak dari jauh. Segera, seniman bela diri di sekitarnya bergerak dan bergegas masuk. Lin Suan dan yang lainnya penasaran, jadi mereka turun dari kereta dan bertanya. Saudaraku, apa yang terjadi? Wei Wei bertanya. Ketika seniman bela diri melihat bahwa itu indah, dia tertawa dan berkata, kalian baru saja memasuki kota, kan? Banyak seniman bela diri telah memasuki kota akhir-akhir ini, dan seringkali ada kompetisi. Kali ini, dikatakan bahwa para jenius di daftar naga tersembunyi akan bertarung. Kata seniman bela diri itu dan pergi dengan tergesa-gesa. Ayo pergi dan lihat, kata Wei Wei bersemangat. 170. Lin Suan dan anak-anak muda lainnya sangat bersemangat dengan kompetisi Hidden Dragon Roll. Mereka datang ke benteng Towsan Treasure Tower di Ice Snow City. Lin Suan dan dua lainnya pergi ke panggung pertempuran di kota. Tidak perlu bertanya kepada siapapun. Mereka hanya harus mengikuti orang banyak. Kota Es Salju sangat besar. Mereka berjalan lama sebelum tiba. Ada sebuah arena yang panjangnya puluhan meter di depan mereka. Tempat itu penuh sesak dengan orang dan ada sorakan dari waktu ke waktu. Lin Suan dan dua lainnya berada di antara kerumunan dan melihat ke arena. Ada dua seniman bela diri yang bertarung sengit di arena. Kekuatan spiritual yang besar bergetar dan momentumnya sangat mengejutkan. Keduanya ahli dalam Hidden Dragon Roll. Mereka memiliki berbagai macam keterampilan unik. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pertarungan yang sengit. Hingga pertarungan berakhir, penonton masih belum puas. Lin Suan juga mendapatkan beberapa keuntungan. Dia memiliki pemahaman baru tentang beberapa seni bela diri. Setelah mereka berdua meninggalkan arena, orang lain segera naik. Itu adalah seorang pemuda kurus. Matanya setajam pisau. Chang Bao? Ini Chang Bao. Seseorang di antara kerumunan itu berseru. Lin Suan menyipitkan matanya dan menatap pemuda kurus itu. Dia kenal orang ini. Dia adalah murid keluarga Chang di kota Guangning. Dia adalah saudara laki-laki Chang Lei dan pakar terbaik di kota Guangning. Suara mendesing. Sosok lain naik ke arena. Itu adalah seorang pria muda dengan wajah pucat. Biarkan saya melihat seberapa kuat Anda, kata pemuda itu. Tong Chen, kamu bukan tandinganku. Suara Chang Bao terdengar dingin dengan sedikit rasa jijik. Kita akan tahu setelah kita bertarung. Mata Tong Chen bersinar. Tong Chen, itu dia. Lukanya telah sembuh. Beberapa seniman bela diri di sekitarnya berteriak kaget. Banyak seniman bela diri yang mengenal para jenius di Hidden Dragon Roll dengan sangat baik. Mereka yang belum mengetahuinya segera mengetahui perseteruan keduanya setelah bertanya-tanya. Sontak, banyak orang yang menjadi sangat heboh dan heboh. Ini adalah pertarungan yang ditakdirkan. Huff, orang sakit berani bertengkar dengan adikku. Dia mendekati kematian. Di tengah kerumunan, Chang Lei mencibir. Murid keluarga Chang di belakangnya juga mencemoh dan berteriak. Di sisi lain, murid keluarga Tong tidak berani menunjukkan kelemahan dan membalas. Bertarung, bertarung, bertarung. Para penggarap di sekitarnya berteriak satu demi satu. Suara mereka seperti air pasang, menyebabkan kehampaan bergetar. Di pavilion yang jauh, beberapa anggota generasi tua dari beberapa kekuatan juga memperhatikan. Para tetua keluarga Chang melihat ke panggung pertempuran dengan senyum bangga di wajah mereka. Kultivasi Bauer telah meningkat lagi, dan dia telah mencapai tingkat kelima dari pedang guntur tujuh lapis. Dia sudah memiliki kekuatan untuk menduduki peringkat empat puluh teratas dari peringkat naga tersembunyi. Tong Chen tidak dapat bersaing dengannya. Huff, akan lebih baik jika kita bisa melukai bocah dari klantong itu dan mematahkan harapan klantong. Seorang penatua berjanggut mendengus. Di arah lain, para tetua klantong juga memperhatikan. Tubuh Chenner baru saja pulih. Saya khawatir akan sedikit sulit baginya untuk bergerak sekarang. Banyak orang tua yang khawatir. Kepala keluarga Tong menghela nafas. Chenner telah terbaring di tempat tidur selama setengah tahun dan sudah lama merasa tidak puas. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan ini? Kuharap Chenner bisa menang. Tetua keluarga Tong berdoa dalam hatinya. Di panggung pertempuran, Chang Bao mencibir. Kita tidak lagi berada di level yang sama. Karena kamu ingin mati, aku akan memenuhi keinginanmu. Setelah mengatakan itu, dia menginjak kakinya dan kekuatan yang kuat keluar dari tubuhnya. Petir biru menyambar, dan kekuatan spiritual menyapu ke segala arah seperti kilat. Kehadiran Chang Bao jauh lebih kuat daripada Chang Lei, dan dia berada pada tahap akhir alam lautan spiritual tingkat keempat. Seniman bela diri elemen petir lainnya. Mata linsuan bersinar saat dia menggunakan mata roh ungu dan melihat ke panggung. Ambil salah satu seranganku. Chang Bao berteriak saat pedang panjang di tangannya menebas seperti kilat. Seperti ribuan sambaran petir, cahaya pedang sepanjang 10 meter itu berubah menjadi petir biru dan jatuh. Seni pedang bekas luka bintang. Tangan pucat Tong Chen bergerak cepat, dan pedang panjang itu membentuk tirai berbintang di udara, yang sangat terang. Gemuruh. Bilaki menebas tirai berbintang dan mengeluarkan suara gemuruh. Riak muncul di tirai berbintang berwarna-warni, seolah-olah akan pecah kapan saja. Untungnya, tirai berbintang berhasil menghalangi cahaya pedang. Sejak serangan pertama gagal, Chang Bao menyerang lagi, dan Tong Chen juga melakukan serangan balik dengan ganas. Cahaya bilahnya seperti kilat, dan pedangki seperti bintang. Kekuatan spiritual di udara bergetar, dan suara gemuruh tidak ada habisnya. Kecepatan keduanya sangat cepat, meninggalkan bayangan di atas panggung. Beberapa seniman bela diri yang lebih lemah bahkan tidak dapat melihat gerakan mereka dengan jelas, dan hanya sedikit yang dapat mengikutinya. Mata Lin Xuan bersinar ungu saat dia melihat gerakan keduanya dengan jelas. Dia menghela nafas sedikit, Tong Chen akan kalah. Kekuatan jiwa Liu Yang dan Wei Wei sangat luar biasa, sehingga mereka dapat melihat situasi dengan jelas. Wei Wei bingung, tapi menurutku mereka seimbang. Iya, setidaknya Tong Chen tidak kalah sama sekali. Liu Yang juga bingung. Beberapa seniman bela diri terdekat mendengar kata-kata Lin Xuan dan berbalik. Ketika mereka melihat budidaya Lin Xuan di langit ketiga alam lautan spiritual, mereka semua menggelengkan kepala dan mencibir. Bagaimana seorang seniman bela diri di alam langit ketiga dari samudera spiritual dapat memahami situasi di atas panggung? Dia mungkin bahkan tidak bisa melihat gerakan keduanya dengan jelas. Nak, jangan bicara omong kosong jika kamu tidak mengerti. Bisakah kamu melihat situasi di atas panggung dengan jelas? Iya, bahkan kami pun tidak bisa melihatnya. Apa yang bisa kamu lihat? Semua seniman bela diri tertawa. Huh. Liu Yang mendengus dan memandang kerumunan dengan ekspresi tidak ramah. Dia perlahan menyebarkan kekuatan jiwanya. Sedikit tekanan muncul di udara. Penonton gemetar dan merasakan tekanan yang tak terlukiskan. Lupakan, Lin Xuan melambaikan tangannya. Liu Yang melirik kerumunan itu lagi dan menarik kekuatan jiwanya. Menakutkan sekali. Apa yang baru saja terjadi? Kenapa aku merasa tubuhku gemetar? Beberapa seniman bela diri memandang Liu Yang dengan ketakutan. Mereka tidak pernah mengembangkan kekuatan jiwa, jadi tentu saja mereka bukan tandingan Liu Yang. Namun, yang membuat mereka semakin ketakutan adalah orang yang membuat jantungnya berdebar-debar ini sebenarnya mendengarkan seorang seniman bela diri di langit ketiga alam lautan spiritual. Dan seniman bela diri ini, mereka hanya menertawakannya. Siapa anak ini? Kerumunan memandang Lin Xuan dan merasakan hawa dingin di punggung mereka. Lin Xuan mengabaikan kerumunan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, yang satu menyerang dan yang lainnya mundur. Aura Tong Chen lebih lemah darinya. Ditambah lagi, dia telah ditekan untuk waktu yang lama. Saya khawatir dia akan merasa kalah. Kedua, kekuatan mereka setara setengah tahun yang lalu, namun Tong Chen sakit selama setengah tahun sementara Chang Bao semakin membaik setiap hari. Kesenjangan antara keduanya lebih besar dari yang diperkirakan. Ketiga, pertahanan bintang Tong Chen menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual. Saya khawatir itu tidak dapat dipertahankan untuk waktu yang lama. Tetapi teknik pedang Chang Bao bagaikan guntur di awan. Semakin jauh, semakin kuat kekuatannya. Liu Yang dan Wei Wei tiba-tiba menyadari bahwa mereka hanya melihat permukaan dan tidak melihat terlalu banyak. Di sisi lain, Lin Xuan tidak hanya memahami teknik bela diri dan kultivasi keduanya, dia bahkan memperhitungkan mentalitas dan emosi mereka. Penglihatan mengerikan macam apa ini? Para seniman bela diri di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk. Mereka semakin penasaran dengan identitas Lin Xuan. Benar saja, sesaat kemudian, terjadi perubahan mengejutkan di atas panggung. Bintang lima warna itu akhirnya tidak bisa bertahan dan dipotong menjadi dua oleh pedang. Tong Chen terbang dengan darah di sudut mulutnya. Haha, saudara Bao perkasa. Para murid keluarga Chang berteriak dan bersorak. Adapun keluarga Tong, diam. Wajah mereka dipenuhi kengganan. Serangan Chang Bao berhasil, namun dia tidak berhenti. Petir biru menyambar dan berubah menjadi cahaya pedang yang menyilaukan, menebas Tong Chen yang berada di tanah. Tidak. Para murid keluarga Tong berteriak dengan gila. terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.